Memasuki awal bulan Agustus tahun 2023, sebanyak 17 orang aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi memasuki masa purna bakti. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi didampingi wakil Wali Kota Sukabumi beserta unsur Forkopimda Kota Sukabumi lainnya secara resmi melepas langsung masa purna bakti ke-17 orang ASN tersebut. Dalam keterangannya, orang nomor satu di Kota Sukabumi itu mengucapkan terima kasihnya kepada belasan ASN yang telah memasuki masa pensiun itu. Dirinya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah diberikan para ASN selama belasan bahkan puluhan tahun mengabdi pada lingkungan pemerintahan Kota Sukabumi. Tak hanya itu dirinya berpesan agar saat memasuki pensiun ini komunikasi maupun silaturahmi bisa terus terjalin. Ya, kami rutin setiap akhir bulan melepas keluarga besar ASN yang memasuki masa purna. Ini semangatnya tadi saya titipkan agar meskipun sudah memasuki masa purna tetap memberikan pengabdian kepada warga masyarakat karena sejatinya masa purna bukan berarti selesai pengabdian. Yang kedua, tetap menjalin komunikasi karena kita ada bagian yang tak terpisahkan. Jadi komunikasi nanti dengan antara yang sudah purna dengan yang masih aktif dan tetap menjaga. Dan yang ketiga, tetaplah menjadi teladan bagi masyarakat. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar dan tim Liputan MGS TV melaporkan. Olah lebat sama Ibu Semamin aja